5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang kembali di Youtube channel Kak Citra Apakah kalian hari ini siap untuk belajar? Ya kita harus selalu siap dan selalu mau belajar Adik-adik bagaimana nih kabar kalian saat ini? Kakak berharap kalian tetap ceria, tetap sehat dan tetap senangat Hari ini kita akan belajar bersama-sama mata pelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar Kita masih belajar di tema 8, subtema 1, pembelajaran ke 5 Mari kita belajar bersama-sama Udin dan teman-teman bermain di halaman rumah Mereka bermain gerakan dasar memutar Mereka juga bermain gerakan dasar menekuk Gerakan dasar dapat dilakukan di halaman rumah Keadaan halaman rumah perlu diperhatikan ketika bermain Oleh karena itu halaman rumah harus bersih dan tidak licin Halaman rumah yang kotor harus dibersihkan Air yang tergenang juga harus dikeringkan terlebih dahulu Hal ini berguna untuk keselamatan ketika bermain Nah adik-adik dalam bacaan ini Udin dan teman-temannya akan melakukan gerakan dasar memutar dan menekuk Mereka melakukan gerakan itu di halaman rumah Namun sebelum mereka melakukan gerakan itu Mereka melihat apakah halaman rumah mereka sudah bersih atau belum Mengapa ya sebelum bermain kita harus melihat halaman rumah kita bersih atau tidak Ya itu untuk menjaga keselamatan kita semua Jadi adik-adik saat kalian bermain Kalian hendaknya melihat sekeliling kalian Apakah tempat bermain kalian itu aman atau tidak Tempat bermain yang aman pastinya tidak ada benda-benda tajam di sekitarnya Contohnya batu, pecahan kaca, dan lain sebagainya Tentu juga tidak ada air yang mengenang Yang bisa membuat kalian terpeleset dan akhirnya kalian jatuh terluka Jadi sebelum bermain kalian harus melihat tempat kalian bermain sudah bersih atau belum Ya kita amati dan baca teks percakapan berikut Halaman ini masih kotor dan tergenang air Kita harus membersihkan dan mengaringkannya Bagaimana ya cara kita mengaringkannya? Tanya Siti Betul Betul halaman ini harus bersih dan kering agar tidak licin Bagaimana kalau kita gunakan alat pelkaret untuk mengalirkan airnya? Kata Udin Ide yang bagus di mana kita mendapatkan alat pelkaret Siapa yang punya? Tanya Dayu Di rumahku mungkin ada Biar aku ambil sebentar ya Mudah-mudahan ada Jawab Benny Ini adalah percakapan Udin dengan teman-temannya sebelum mereka bermain Mereka hendak membersihkan halaman rumah supaya bersih dan nyaman untuk mereka bermain Apa ya isi percakapan Udin dan teman-temannya tadi? Ya mereka bercakap-cakap bagaimana cara membersihkan halaman rumah sebelum mereka bermain Mengapa tempat bermain harus bersih dan kering? Mengapa ya adik-adik ya? Ya supaya kita aman dan nyaman saat bermain Menurut adik-adik apakah tindakan Udin dan teman-teman itu sudah benar? Ya tindakan mereka sudah benar untuk menjamin keselamatan mereka Bacalah kutipan percakapan Udin dan teman-teman berikut dengan benar Nah ini ada kutipan percakapan Udin dan teman-temannya tadi Kita lihat yang pertama Bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Yang kedua Bagaimana kalau kita gunakan alat pelkaret untuk mengalirkan airnya? Yang ketiga Dimana kita mendapatkan alat pelkaret? Yang keempat Siapa yang punya? Apakah kalian tahu ini kalimat apa? Ayo coba cermati ini termasuk kalimat apa ya Yap betul ini adalah kalimat tanya Masih ingatkah kalian tentang kalimat tanya? Ya kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain Dalam kalimat ini ada kata tanya Yang nomor satu nih adik-adik ada kata tanya bagaimana Yang nomor dua kata tanya apa? Ya kata tanya bagaimana? Yang ketiga kata tanya di mana? Dan yang keempat adalah siapa? Kata tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu Jika adik-adik menulis kalimat tanya Maka harus diakhiri dengan tanda tanya Nah kita dapat menggunakan kata tanya Siapa? Di mana? Apa? Berapa? Kapan? Mengapa? Dan bagaimana pada kalimat tanya Nah kamu bisa melihat penjelasan tentang kalimat tanya Di video Kak Citra yang ada di Youtube channel Kak Citra Kalian bisa memahami dan mengerti Kegunaan dari masing-masing kalimat tanya tersebut Nah adik-adik kita lanjutkan Tuliskan kalimat tanya berdasarkan gambar di bawah ini Coba Kak Citra punya gambar ini Kalian tulis kalimat tanya berdasarkan gambar ini Coba kalian buat kalimat tanya dengan kata tanya siapa? Nah contoh dari Kak Citra Siapa yang sedang jatuh? Lalu kita pakai kata tanya di mana? Ya di mana Edo jatuh? Dan lain sebagainya Coba adik-adik buat kalimat tanya berdasarkan gambar berikut Udin dan teman-temannya bermain gerakan menekuk Gerakan menekuk banyak bentuknya Di sini Kak Citra akan memberi contoh gerakan menekuk kaki Nah kita lihat ya adik-adik Gerakan dasar menekuk lutut kaki kita Gerakan menekuk lutut bertujuan untuk melatih kekuatan otot paha kita Selain itu berguna juga untuk kelenturan kaki Berikut beberapa gerakan dasar menekuk lutut Yang pertama adalah gerakan setengah jombok Nah adik-adik bisa praktekkan nih gerakan ini Kita sambil olahraga ya Supaya badan kita, tubuh kita sehat Adik-adik bisa menekuk lutut kalian setengah saja Dan tangan kalian lurus ke depan Lalu adik-adik bisa berdiri lagi Lalu setengah jongkok lagi Dan berdiri lagi Coba adik-adik bisa praktekkan bersama Adik, kakak, atau mama papa kalian Gerakan menekuk lutut yang berikutnya adalah Gerakan jongkok penuh Nah gerakan dasar menekuk lutut jongkok penuh Itu kita harus dalam posisi awalnya berdiri Lalu tangan kita lurus ke depan Lalu kita jongkok penuh Sampai hampir menyentuh lantai Nah setelah itu kalian bisa berdiri kembali Coba adik-adik praktekkan gerakan ini Untuk olahraga kalian Gerakan menekuk lutut Dapat juga dibuat dalam kegiatan bermain Kita dapat bermain kucing jongkok Permainan kucing jongkok Permainan seperti apa ya? Nah bermain kucing jongkok ini Dapat dilakukan di air atau di darat Kita lihat yuk Ini dia permainan kucing jongkok Bisa dilakukan di darat maupun di air Ini adalah cara bermain kucing jongkok di darat Dan kucing jongkok di air Tentunya tempat untuk bermainnya berbeda Kalian harus tetap berhati-hati Jika bermain baik di darat maupun di air Yang pertama caranya adalah Tentukan dulu nih area bermain Dengan membuat garis pembatas lokasi bermain Buatlah garis melingkar Seolah-olah lingkaran itu merupakan genangan air Bagi temanmu menjadi beberapa kelompok Setiap kelompok menentukan seorang yang menjadi kucing Kucing harus berada di tengah kelompok Siswa yang lain dikejar oleh sang kucing Apabila dikejar sang kucing Siswa bisa jongkok Apabila tidak sempat melakukan jongkok Siswa yang dikejar tadi Maka menjadi kucing Nah ketika berlari Harus memperhatikan garis lingkaran Yang dinyatakan seolah-olah genangan air Ketika tempat berada di atas lingkaran Siswa harus berlari Seolah-olah berlari di atas air Ini cara bermain kucing jongkok di darat Nah sekarang cara bermain kucing jongkok di air bagaimana? Hampir sama dengan cara bermain kucing jongkok di darat Yang pertama Bagi temanmu menjadi beberapa kelompok Yang kedua Setiap kelompok menentukan seorang yang menjadi kucingnya Yang ketiga Yang ketiga Kucing harus berada di tengah kelompok Yang keempat Apabila dikejar sang kucing Siswa bisa jongkok Dan apabila tidak sempat melakukan jongkok Siswa yang dikejar harus menjadi kucing Ketika berlari Harus berhati-hati Karena dasar kolam yang licin Bisa membahayakan diri Udin dan teman-teman telah bermain kucing jongkok Bermain kucing jongkok merupakan bagian dari kegiatan olahraga Walaupun berbeda suku bangsa Udin dan teman-teman berolahraga dengan rukun Hidup rukun mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman Adik-adik semua tentu punya olahraga yang paling kalian sukai Mungkin olahraga yang kalian sukai itu berbeda dengan olahraga yang disukai oleh teman kalian Bisa jadi kalian suka sepak bola Tetapi teman kalian tidak suka sepak bola Walaupun begitu adik-adik Kita harus tetap hidup rukun dalam perbedaan itu Kita tidak boleh mengejek orang lain Olahraga mereka tidak bagus Tidak seperti itu adik-adik Kita harus saling menghargai Walaupun kita punya kesukaan dari olahraga yang berbeda-beda Nah adik-adik Kak Citra berharap kalian bisa menghargai teman-teman kalian Walaupun kalian bisa berbeda olahraga yang kalian sukai Warna yang kalian sukai Makanan yang kalian sukai Tetaplah ingat semboyan negara kita Indonesia Yaitu Bineka Tunggal Ika Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu Sekarang adik-adik tuliskan Atau sebutkan contoh kegiatan olahraga Yang mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman Kak Citra punya nih beberapa gambar Olahraga yang mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman Mungkin gambar-gambar di dalam gambar ini Olahraga yang ada di gambar ini Pernah kalian lakukan bersama teman kalian Ya Misalnya kasti Bermain tenis Basket Sepak bola Lompat tali Bermain bola voli Dan lain sebagainya Sekarang coba ceritakan salah satu olahraga Yang pernah kamu lakukan bersama teman-temanmu Kalian bisa tulis atau kalian bisa cerita kepada orang tua Kepada kakak, adik, atau teman kalian Olahraga apa yang pernah kalian lakukan bersama teman kalian Di sini kak Citra punya cerita dari Udin yang berolahraga bersama temannya Mereka bermain sepak bola Yuk kita baca bersama-sama Aku dan teman-teman pernah bermain sepak bola bersama Kami membagi dalam dua tim Yaitu tim merah dan tim biru Aku berada di tim biru Kami bermain dengan sportif dan rukun Skor akhirnya 1-2 untuk kemenangan tim biru Kami yang menang tidak sombong Dan teman kami yang kalah juga tidak marah Nah ini adalah cerita Udin yang berolahraga bersama teman-temannya Dalam cerita Udin ini kita bisa melihat bahwa mereka hidup rukun Saat berolahraga pun mereka sportif dan tidak curang Jika ada yang menang saat mereka berolahraga Mereka tidak sombong Dan jika mereka kalah mereka juga tidak marah Nah kak Citra berharap kalian bisa mencontoh Sikap Udin dan teman-temannya ini Jadi kalian bisa menjadi anak yang hebat Nah itu tadi pembelajaran kita hari ini Kak Citra berharap kalian bisa mengerti Apa yang kak Citra sampaikan Kalau kalian punya pertanyaan dalam hal pelajaran Kalian bisa bertanya melalui media sosial Yang kak Citra cantumkan berikut Jangan lupa jaga kesehatan Tetap belajar dan berdoa Jadilah anak yang pintar, hebat, dan cerdas Sampai jumpa kembali adik-adik Tuhan memberkati